Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan aku Veli disini Semangat banget hari ini Karena di video kali ini aku mau sharing tentang Platform yang mempermudah kita Pembayaran ke supplier dengan kartu kredit Jadi di pengalaman aku pribadi Sebagai pebisnis, aku tuh sering Banget ngerasain ribetnya Pembayaran ke supplier secara cash Apalagi di masa pandemi seperti ini Aku tuh bener-bener lagi ngurangin banget Untuk aktivitas keluar Selain pake cash, kadang pas mau bayar itu Suka ada aja gitu ribetnya Contohnya kayak misalnya, aku tuh pengen banget nih Pake pembayaran A Tapi ternyata supplier aku itu gak punya Mau pake pembayaran B Ternyata gak bisa juga, jadi ribet banget kan Plus dari beberapa Metode pembayaran yang aku pengen Banyak juga supplier yang gak biasa sediain Pilihan pembayaran yang aku mau Jadi contohnya itu kayak Pembayaran pake kartu kredit Ditambah lagi kadang-kadang sering banget sih Kayak ada keperluan mendadak yang mengharuskan Pake uang cash Jadi ini tuh bisa banget menghambat Cash flow bisnis aku gitu Pasti temen-temen pernah ngerasain juga kan Nah aku sebagai pembisnis itu kayak harus Mikir gimana caranya Supaya aku tetep bisa bayar ke supplier Tapi uang cash aku ini tetep ada Untuk keperluan yang lain Dan akhirnya aku punya solusinya nih Jadi aku tuh pake paper payout dari Paper ID Jadi sebenernya apa sih paper payout ini Jadi ini adalah fitur canggihnya dari Paper ID Yang bisa bantu kamu bayar ke supplier Pake kartu kredit Walaupun supplier gak sediain mesin edisi Dan ini yang bikin aku tenang Karena platform dari Paper ID ini Udah terjamin aman banget Karena udah tercatat di OJK Otoritas Jasa Keuangan Dan udah bekerja sama juga Dengan Tokopedia Mantep banget kan Terus juga baik banget loh fitur-fitur dari Paper ID Yang sangat ngebantu kita-kita banget Mulai dari pencatatan Pengiriman dokumen Terima dan kirim pembayaran Bikin laporan keuangan Rekapan Dan pokoknya masih banyak lagi Yang pasti ini berguna banget Untuk kita-kita para owner online shop Cuman kali ini aku mau fokus Ngebahas fitur mereka Yaitu paper payoutnya Oh iya buat temen-temen yang belum punya kartu kredit Nah kalian tenang aja Karena kamu itu bisa pake metode pembayaran yang lain Contohnya itu kayak E-Wallet, Transferbank, Gotagihan, Tokopedia Dan pembayaran yang lainnya Cuman kalo menurut aku pribadi Kalo kita pake kartu kredit itu Banyak banget benefit Yang bakalan kita dapetin Salah satunya yaitu Usaha kamu bisa berkembang lebih pesat lagi Lebih cepat lagi Karena kamu bisa gunain Menjadi model kerja yang produktif Misalnya itu Kalo kalian dapet orderan banyak banget Dari biasanya Nah kalian itu bisa beli produknya dulu Ke supplier Tanpa harus khawatir Atau mikirin Dengan uang cash yang terbatas Karena kalian itu bisa beli sekarang Tapi bayar tagihannya itu nanti Jadi ini sama sekali Gak bakalan menghambat bisnis online kamu Terus juga ada koleksi point dan miles Bisa jalan-jalan gratis Dan akan ada juga reward lainnya Dari kartu kredit kamu Dan beruntung banget Kamu lagi nonton video aku yang ini Karena ini yang bikin happy Kamu bisa langsung dapetin potongan 50 ribu Dengan cara masukin kode voucher aku Valley X Paper Nanti kode voucher Valley X Paper nya itu Bisa kamu pake 2 kali Dan untuk dapetin potongan 50 ribu itu Minimal transaksinya 1 juta Di Paper Payout Masukin voucher 2 kali itu Maksudnya nanti Kamu bisa masukin kode voucher aku Yang pertama itu di pendaftaran Dan yang kedua itu pada saat transaksi Nanti akan aku kasih tutorialnya ya Dan sistem pembayarannya gampang banget Jadi kamu bayar ke Paper ID Pilih metode pembayaran yang kamu mau Lalu pihak Paper ID Akan transfer ke pihak penerima Atau supplier Dan proses pencairan Dari Paper ID Ke penerima Atau ke supplier aku Itu termasuknya cepet banget Karena cuma 1 kali 24 jam aja Di hari kerja Jadi kita tuh gak perlu kayak Nunggu berhari-hari Atau berminggu-minggu Karena prosesnya cepet banget Dan tenang aja Untuk pendaftarannya itu gratis Dan ini cukup simple banget Daftarnya Kamu bisa langsung aja Masukin email Atau nomor handphone kamu Jadi pilih salah satu ya guys Jangan dua-duanya dipilih So langsung aja Disini aku mau kasih lihat tutorialnya Mulai dari pendaftaran Masukin kode referral aku Dan gimana sih caranya Transaksi Pake fitur canggihnya Paper ID Yaitu Paper Payoutnya Oke temen-temen Ini dia websitenya Paper ID Nanti linknya akan aku taruh Di deskripsi aku Jadi kamu bisa langsung aja Klik dan daftar Oke langsung aja Kita klik daftar Selanjutnya Selanjutnya disini Kamu bisa langsung aja Daftar Pake email Atau nomor handphone ya Jadi pilih salah satu aja Nah terus Jangan lupa juga Masukin Nama lengkap kamu Dan Masukin Kode referral aku Value X Paper Langsung aja Kita klik daftar Lalu kita klik lagi Lanjut Nah disini Kita atur dulu Passwordnya Kalau udah Kita bisa langsung aja Klik atur password Selanjutnya Disini kita bisa isi Peran kita Di berusahaan itu apa Nah jadi Kalau aku itu Pilih yang owner Atau pemilik usaha Lalu Kita klik selanjutnya Nah disini juga ada lagi Informasi perusahaan ya Nah disini Untuk badan usahanya Aku pilih lagi Yang perorangan Terus Nama perusahaan aku itu Aurelia Premium ya Nama online shop aku Dan untuk Jenis industri nya itu Aku pilih yang Pakaian dan tekstil Dan untuk jumlah karyawannya Aku pilih yang 1 sampai 15 Next Selanjutnya lagi Untuk klien aku ini Aku pilih yang Pemilik usaha kecil Atau UMKM Selanjutnya Kita bisa langsung aja Klik mulai sekarang Oke ini udah ada notifikasi Halo lovely Aira Selamat datang di Paper ID Disini tuh Kamu bisa lihat Contoh pembuatan invoice itu Seperti apa Dan Pembayaran invoice Lebih cepat itu Seperti apa Kamu bisa lihat dulu Tapi kalau kamu udah lihat Kamu bisa langsung aja Klik yang Lewat tutorial Dan masuk Ke halaman dashboard Oke teman-teman Ini dia akun kita Di Paper ID Nah jadi disini tuh Banyak banget fitur-fiturnya Nanti kamu bisa lihat sendiri Nah jadi langsung aja Kita klik yang Pembayaran digital Lalu kita pilih Yang Paper Payoutnya Selanjutnya disini Akan ada 2 tampilan Yang pertama itu adalah Pembayaran invoice Nah jadi kalau Pembayaran invoice itu Untuk teman-teman Yang udah buat invoice Di Paper ID Nah terus Yang sebelah kanan ini Untuk pembayaran biaya lainnya Jadi maksudnya itu Untuk teman-teman Yang punya tagihan Tapi gak ada invoice-nya Jadi langsung aja Kita klik yang Pembayaran biaya lainnya Dan ini dia tampilannya Kamu bisa langsung aja Disini isi data-datanya dulu Mulai dari Nama penerima Jumlah pembayaran Nomor handphone penerima Ini Yang ditujukan Ke Supayaan kita ya teman-teman Disini kamu bisa isi Dengan lengkap Disini kamu bisa langsung aja Klik nama penerima Dan disini itu Bisa Buat Mitra baru Yang artinya Nantinya kalau misalnya Kamu mau pembayaran lagi Itu kamu gak perlu Isi data ulang Jadi udah ada gitu ya Namanya Nah jadi langsung aja Kita klik yang Mitra baru Disini teman-teman bisa isi Nama penerima Yaitu supplier kalian Terus juga ada Nomor handphonenya Terus nama pemilik Rekeningnya Dan nama pemilik Rekening Terus nama nomor Rekening penerima Itu harus sama ya guys Jadi harus sinkron gitu Oke Terus juga Bank penerima Cabang bank penerima Nah kalau udah diisi Bisa langsung aja Klik simpan Oke Secara otomatis Datanya akan langsung Terlihat disini ya Teman-teman Nah disini Kalian bisa langsung aja Masukin Jumlah pembayarannya Ke supplier itu berapa Nah disini Aku mau kasih contohnya Itu Bayar 2 juta Terus Kalian bisa langsung Masukin foto Ditampilkan Lampiran ini ya Nah kalau udah Langsung aja Kita scroll ke bawah Disini kita bisa Masukin Keterangan pembayaran Itu apa Disini Aku masukinnya Itu Bayar Baju Terus Kalau udah lengkap Bisa langsung aja Klik Cek rekening Dan Bayar Terus Kita bisa pilih Metode Pembayaran Dan ini dia Pilihan metode Pembayaran itu Super lengkap Langkap banget ya Disini tuh Kalian bisa pilih Transfer bank Kartu kredit E-wallet Atau Mitranya Pepper ID Yaitu Tokopedia Nah teman-teman Jangan lupa juga nih Untuk masukin Kode referral aku Valley X Pepper Disini ya teman-teman Oke Disini Kamu bisa langsung aja Klik Nah Kamu bisa masukin disini ya Valley X Pepper Lalu Bisa langsung aja Klik Gunakan Dan ini yang bikin happy Karena dapet potongan 50 ribu Jadi Aku itu kan Bayar ke supplier 2 juta Tapi karena melalui Pepper ID Nah jadi Aku hanya bayar Ke Pepper ID nya ini 1 juta 950 ribu Jadi Dari sini aku dapet Keuntungan 50 ribu nih Tapi Pepper ID Tetep Bayar ke supplier Aku itu 2 juta Tuh Enakin banget kan Teman-teman Oke disini Aku mau coba Pake pembayaran Mitra nya Pepper ID Yaitu Tokopedia Langsung aja Aku klik Dan aku pilih Tokopedia Selanjutnya Aku klik Lanjut Pembayaran Nah teman-teman Disini tuh Ada nomor input ID nya Aplikasi Tokopedia Nah jadi Nomor ini Bisa langsung aja Kita salin ya Terus Sekarang ini Kita langsung aja Ke aplikasi Tokopedia Oke Sekarang aku udah ada Di aplikasinya Tokopedia Nah langsung aja Kita klik Yang ini Top up Dan tagihan Terus Kita bisa scroll ke bawah Dan pilih Yang e-invoicing Oke teman-teman Ini dia Bayar invoice Di Tokopedia Jadi disini tuh Udah ada Pepper ID nya Nah langsung aja Kita masukin Nomor yang tadi Udah kita salin Kita klik disini Oke Lalu langsung aja Kita klik Bayar Gampang banget kan Dan itu dia teman-teman Tutorial pakai Pepper ID Jadi menarik Dan gampang banget kan Jadi apapun Pembayarannya Pasti Pepper ID Sediain Dan dijamin Anti ribet banget Apalagi kalau Misalnya kamu Pembayarannya itu Pakai metode Kartu Kredit Karena pastinya Kalian bisa dapetin Model kerja yang produktif Bisa beli produk Untuk jualan Beli dulu Bayar belakangan Dan vendor juga Nggak mesti Sediain Kayak Apa Mesin edisi gitu Dan pilihan lainnya Tapi tenang aja Buat kamu yang Yang punya kartu kredit Nggak usah khawatir Jadi kamu bisa pilih Metode pembayaran yang lain Yang udah tersedia Dan tetep masih bisa Dapetin diskon Ataupun promo Dari Pepper ID Kapan lagi kan Bayar transaksi Malah dapet Untung Eits tapi Nggak sampai disitu aja Karena ada benefit tambahan Buat kalian yang punya Tokopedia Dengan bayar Pepper ID Melalui Tokopedia Melalui kartu kredit Kamu bisa dapetin Cash week special Berdasarkan nominal Transaksi kalian Sampai 100 ribu loh Jadi jangan sampai lupa Untuk daftar Pepper ID Pakai kode referral aku Valley X Pepper Jadi supaya aku tahu Kamu udah masukin belum sih Kode referral aku Pada saat payment di akhir Dan itu dia Sharing Local ini Jadi ini sangat ngebantu banget Untuk kita-kita Para online shop Supaya kita itu Tetep bisa Memaksimalkan penjualan kita Tanpa Mikir Atau Kayak jadi terhambat Karena uang cash kita Yang terbatas Apalagi dengan fitur mereka Yang canggih banget Yaitu Paper Payoutnya Aku suka banget Makan aku sharing ini Ke temen-temen Biar temen-temen juga Ngerasain mudahnya Bayar ke supplier Tanpa harus ngebebanin Uang cash kita Jadi uang cash kita itu Untuk keperluan yang lain Jadi aku tunggu Cerita kalian Pakai Pepper Payout Dan jangan lupa Tag aku Dan tag Pepper Indonesia juga ya Di Instagramnya Jadi sekian dari aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya Jangan lupa di like Dan subscribe Dan komen juga Dadah Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax